Terima kasih. Yang kedua, saya melihatnya kalau dari kacameta medis ya, sederhana sebenarnya. Tidak usah dibawa ke forum-forum yang agak politis, ke forum-forum... Kok minta maaf ya Pak Melky? Ini sahabat saya. Jadi memang yang mempolitisi Pak Melky dan teman-teman ya? Cuman dalam hal ini agak berada pada... Kemudian dibawa forum polemik di media. Itu saya kira kurang sehat karena forum ilmiah itu tidak seperti itu. Tidak ada dukung-dukungan, tidak ada testimoni, tidak ada sentimen positif negatif, tidak ada testimoni, tidak ada headline yang bombastis. Ya ilmiah itu neutral-nitral saja karena yang dicari adalah evident base, keterbuktian ilmiah. Makanya kami berharap sebenarnya, ini sebenarnya sederhana, seandainya para peneliti, begitu dinyatakan ada yang kurang mempunyai syarat. Ya udah diskusi terus sama badan polem, mana yang kurang mempunyai syarat dipenuhi, mana yang kurang dipenuhi. Saya kira kalau itu terus dilakukan tanpa ke publik ya, mungkin itu cepat selesai. Ini soalnya ke publik. Ya setuju begitu tentu, tapi sebelum ini saya ingin mengklarifikasi tadi bahwa ternyata sel manusia juga bisa dicobakan di binatang. Jadi saya nggak mempersaalkan lagi, saya harus klarifikasi itu. Yang kedua bahwa sayang saya nggak bisa jadi relawan. Kalau saya bisa jadi relawan, saya akan jadi relawan di vaksin merah putih. Karena itu harus kita dukung. Saya kira begitu. Jadi mungkin setelah ini Pak Dahlan bikin tulisan mengajak orang nanti kalau dibutuhkan relawan merah putih. Karena tahapnya kan belum tapi kan. Begitu butuh relawan merah putih, Pak Dahlan akan menjadi sponsor juga ya Pak. Mengajak orang menjadi relawan merah putih. Pasti, karena tahapnya saja yang belum. Saya kira kesepakatan yang sudah dilakukan itu menurut saya sudah yang terbaik. Artinya bagaimana disiplin harus dilakukan, tetapi penelitian ini terus berjalan. Intinya kan itu. Baik. Dokter Dante, jadi soal vaksin yang jelas PR terbesar sekarang bagaimana mengejar vaksin lansia. Itu jadi prioritas Kemenkes sekarang. Ya, karena lansia itu menyumbang 10% dari angka kejadian tetapi 50% kematian. Jadi kita harus kejar 50% kematian untuk menyelamatkan bapak dan ibu kita, tante kita yang sudah berusia lanjut usia ini. Supaya angka kematian dan fatality rate kita jadi turun. Ini PR yang harus kita kejar ke depan pada saat-saat yang dekat ini. Dan apa yang bisa dilakukan supaya itu? Mengajak orang tua kita, tetangga yang kita tahu masuk kategori lansia belum divaksin, kita dorong semuanya? Kita dorong semuanya. Ada paket two in one, di mana dua satu orang yang belum divaksin bisa membawa dua orang lansia masuk ke tempat vaksinasi, kemudian dia bisa ikuti vaksin. Itu salah satu dan beberapa strategi lain kita bisa kerjakan untuk cepat proses vaksinasi untuk lansia ini. Baik, baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa Malam ini. Pak Melky, terima kasih. Sudah hadir. Saya mau apresiasi ya buat Presiden Jokowi, Pak Muhajir Effendi, dan Menkes, Kepala Badan Pembangsa Jurnal Andika, dan juga Pak Nima TNI, yang sudah mengembalikan bahwa kita semua bekerja masing-masing, tapi khusus soal menitifaksinusantara ini, kembalikan kepada rana penelitian, memakai air sepeda, kita apresiasi buat Presiden dan semua jajaran. Baik, dan terima kasih juga sudah hadir di Mata Najwa Malam hari ini. Terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa Malam ini. Sehat terus teman-teman, insya Allah. Assalamualaikum. Dalil dan data yang tak bisa diuji biasanya bermasalah. Makanya transparansi dalam riset sudah lama jadi kaidah. Sebab sains memang berkembang karena bisa dibuktikan salah yang memicu riset-riset berikutnya untuk mengisi celah. Sudah biasa rumus baru adalah revisi dari yang lama pertanda kesalahan dalam riset bisa saja memberi guna. Begitulah cara ilmu pengetahuan terus berkembang, saling menguji masing-masing temuan dengan benderang. Hanya hipotesis yang berhasil tahan segala uji yang dapat ditetapkan oleh konsensus menjadi teori. Membuka diri atas bantahan adalah mentalitas ilmiah, sikap para pencinta kebenaran yang hatinya selalu rendah. Mau vaksin Nusantara, merah putih atau apapun namanya, selama transparan dan ilmiah, niscaya akan punya guna. Jangan gampang terpukau heroiknya jargon dan semboyan. Kebenaran ilmiah ditemukan lewat prosedur pembuktian. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Terima kasih. 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 Terima kasih.